Hai titik stasional dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 8x plus 6 nah kalau nyari stasioner itu kita bisa pakai turunan ya nah stasioner itu apa sih nah stasioner itu dimana posisinya misalnya ada kurva begini ya nah stasioner yang paling atas bisa juga kalau misal menurut kurvanya itu bentuknya terbuka ke atas ya Nah ini stasioner berarti di sini pokoknya kalau bentuknya kayak gini terbuka ke atas berarti stasioner di bawah kalau dia terbukanya ke bawah stasionernya ada di atas gitu ya bisa dibilang dia puncak sama lembahnya udah kita cari stasioner pakai turunan kita turunin 2 kali 2 4 ya 4x kan pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 1 ditambah turunan dari 8x adalah 8 turunan dari 6 0 karena nggak ada X nya ya nah sama dengan 0 gitu lihat turunannya sama dengan 0 kita mau nyari titik stasioner jadi 4x sama dengan 8 pindah ke kanan jadi min 8 jadi X sama dengan min 8 dibagi 4 dapat min 2 nah kita udah dapat X nya namanya juga titik butuh Y kan nah Y dapetnya dari sini nih jadi Y sama dengan ya ini kan Y sama dengan sebenarnya masukin X nya kesini kan kita udah dapet X nya jadi 2 kali X nya min 2 pangkat 2 ditambah 8 ya X nya masukin min 2 ditambah 6 ini kan 4 dikodatin kali 2 itu 8 ini kali min 2 jadi min 16 ditambah 6 jadi 8 min 16 min 8 min 8 tambah 6 jadi min 2 ya jadi titiknya X min 2 Y nya min 2 ini adalah titik stasioner ya jadi jawabannya adalah A nilai balik minimum dari fungsi FX sepertiga X ini seharusnya pangkat 3 nih bukan pangkat 2 ya sepertiga X pangkat 3 ditambah setengah X kuadrat min 2 X min 4 nah kalau mau cari titik balik minimum atau maksimum kita cari stasionernya ya stasionernya itu turunan dari ini turunannya sama dengan 0 3 kali sepertiga 3 kali sepertiga kan 1 ya ya kan 3 kali sepertiga itu 1 karena kan 3 nya kali kedepan jadi 1 jadi 1 X pangkat turunan itu berkurang satu pangkatnya ini kan pangkat 3 berkurang 1 jadi pangkat 2 ditambah nah 2 turun ke depan dikali dengan setengah 2 kali setengah itu kan 1 juga ya kan setengah kali 2 itu 1 X pangkat 1 berkurang 1 X nya turunan dari min 2 X jadi min 2 ya kan X nya hilang 1 berkurang min 4 diturunin 0 karena nggak ada variable X nya ya turunannya harus sama dengan 0 nah kita kan mau nyari X ya berarti kita faktorin karena dia pangkat 2 sama dengan 0 X kuadrat itu X kali dengan X ya kita pikirin ini sama ini dulu min 2 itu 2 kali 1 gitu ya supaya hasilnya itu kalau ditambah hasilnya 1 ya berarti plus 2 dikurang 1 ya kan plus 2 dikurang 1 hasilnya 1 ya atau nggak kalau dikali hasilnya min 2 tapi kalau ditambah hasilnya adalah plus 1 yaitu min 1 sama plus 2 itu kalau difaktorin jadi X sama dengan pembuat 0 nya kalau ini plus jadi min 2 kalau ini min ini jadi plus 1 gitu dibalik X nya kita dapat 1 sama min 2 nah tinggal cari Y ya kan sama kayak cari stasioner ya kita masukin X nya 1 misalnya ya kalau 1 gimana berarti 1 per 3 X nya diganti 1 1 pangkat 3 ditambah setengah 1 pangkat 2 min 2 kali 1 min 4 kalau dipangkatin 1 ya dikali 1 kan tetap seperti 3 kan ya 1 pangkat 2 kan tetap 1 dikali setengah kan tetap setengah ini juga tetap min 2 ya kan 1 kali min 2 tetap min 2 ya sekarang kita operasikan aljabar ini kita gabung ya ini kan pecahannya 3 sama 2 ya berarti KPK nya 3 sama 2 itu adalah 6 ya jadi 6 bagi 3 adalah 2 2 kali 1 tetap 2 ya kita nyamain penyebut 6 bagi 2 itu ada 3 3 kali 1 jadi 3 ya kemudian ini min 2 berarti 6 dikali dengan min 2 min 12 ya kan min 12 bagi 6 min 2 kan terus 6 dikali dengan min 4 min 24 gitu ya cara nyamain penyebutnya jadi ini 5 dikurang 12 jadi min 7 min lagi 24 jadi min 31 per 6 ya ini kalau x nya dimasukin 1 nah gimana kalau x nya dimasukin min 2 kita coba misalnya min 2 berarti 1 per 3 x nya diganti min 2 pangkat 3 ditambah kemudian setengah x nya diganti min 2 kuadrat ini saya turunin dulu ke bawah nah kemudian min 2 x nya diganti dengan min 2 min 4 min 4 sama dengan ini kan min 2 pangkat 3 jadi min 8 min 8 kali 1 per 3 jadi min 8 per 3 ini kan jadi 4 ya plus 4 dikwadratin bagi 2 jadi plus 2 ini plus 4 ini plus 4 min 4 abis ya sekarang tinggal nyamain penyebut 3 per min 8 ya ini min 8 per 3 maksudnya ya supaya jadi 2 berarti 3 dikali 2 6 ya jadi 6 per 3 itu kan 2 ya asalnya dari sini nih 3 kali 2 aja buat nyamain penyebut jadi 6 jadi sama dengan min 8 per 6 itu min 2 per 3 nah karena yang ditanya minimum nilai balik minimum berarti kita nyari hasil y nya ini kan y ya hasil yang dimasukin x nya itu yang paling kecil nah kita kan ada 2 jawaban yang pertama ini yang kedua ini min 3 per 1 per 6 sama min 2 per 3 kecilan mana kecilan ini ya kan makin negatif makin kecil kan berarti jawabannya min 3 per 1 per 6 jawabannya adalah E oke lanjut nomor 3 fungsi fx berikut ini turun pada interval berapa kalau turun ya syaratnya dia harus lebih kecil dari 0 turunannya harus lebih kecil dari 0 kalau dia naik ya misalnya dia naik tandanya ganti lebih besar dari 0 ya kita turunin nih x pangkat 3 kali ke depan 3 nya kali 1 per 3 itu jadi 1 kan 1 x pangkat 3 nya berkurang 1 jadi pangkat 2 kan kalau 1 disini kan gak ngaruh ya kalau taruh angka 1 2 kali setengah jadi 1 ya jadi gak pengaruh kan angka 1 x pangkat berkurang 1 2 nya karena diturunin jadi x pangkat 1 cuman gak ditulis kalau pangkat 1 min 6 x diturunin jadi min 6 8 diturunin abis lebih kecil dari 0 nah ini kita faktorin x kuadrat berarti x kali x berapa kali berapa supaya jadi min 6 ya tapi kalau ditambah hasilnya plus 1 x kita coba ya kemungkinan kan 3 sama 2 ya kan 3 sama 2 kan kalau diselisihin bisa 1 kan berarti plus 3 nya dikurang 2 ya kan plus 3 dikurang 2 jadi 1 gitu jadi x sama dengan min jadi plus 2 kan supaya 0 ya jadi kalau dimasukin 2 dikurang 2 ya 0 makanya kan dibalik kalau negatif disini positif kalau dia positif disininya negatif 3 nah ini kan tadanya lebih kecil kalau lebih kecil jawabannya diantara x nya gitu aja jadi gak usah pakai garis bilangan x lebih besar dari min 3 ya dan x lebih kecil dari 2 ya jadi x nya ada diantara jadi gak pakai atau maksudnya atau ini nih ini atau ya jadi jawabannya adalah diantara ini D jawabannya ya kalau lebih besar pakai atau kalau lebih kecil diantara nomor 4 fx sama dengan ya sebagai berikut naik pada interval kalau tadi kan turun interval turun kalau interval naik turunannya harus lebih besar ingat ya naik ya lebih besar kalau turunnya lebih kecil seperti itu ya kita turunin 3 kali ke depan ya kali 2 per 3 berarti kan 3 coret dengan 3 sisanya kan 2 jadi 2 pangkat x pangkat nah 3 nya berkurang 1 jadi pangkat 2 min 2 kali 7 per 2 ya 2 nya kan coret sama ini sisanya 7 x pangkat 1 2 nya berkurang 1 kan turunan dari 4x ambil 4 nya karena x nya berkurang 1 1 gak ada variable x nya berarti habis lebih besar dari 0 nah ini kita faktorin 2x kuadrat itu 2x kali x 4 itu 1 kali 4 kalau gak 4 kali 1 nanti kalau misalnya gak ada jawabannya dibalik aja kalau gak 1 kali 4 ya 4 kali 1 nah sekarang kita mikirin tengahnya bener gak tengahnya kita cek ya buat nyari tengahnya 8 ya ini 1 1 sama 8 supaya jadi 7 berarti plus 1 dikurang 8 kan plus 1 dikurang 8 jadi min 7 nah berarti ini kan plus yang ini berarti min gitu udah dapet kah jadi x sama dengan kalau ini plus ini jadi min kan min 1 karena ada depannya ada koefisien lagi per 2 kalau untuk yang ini x sama dengan kalau min jadi plus 4 nah ini kan dia lebih besar kalau lebih besar jawabannya pakai atau jadi x min setengah sama 4 kan kecilan min setengah ya berarti x lebih kecil dari min setengah atau x lebih besar dari 4 ya pakai atau ingat kalau lebih besar pakai atau jadi gak usah pakai garis bilangan kalau lebih kecil itu diantara jawabannya x nya ada di tengah jadi jawabannya adalah A ya ya jawabannya A oke lanjut koordinat titik belok nah hati-hati nih kalau titik belok kita harus uji turunan kedua ya harus ada uji turunan kedua kita berarti 2 kali turunin pertama turunan pertamanya dulu x pangkat 3 x nya kali ke depan jadi 3 x kuadrat ya karena kurang 1 2 kali 12 jadi 24 x pangkat 1 ya berkurang 1 48 x diturunin jadi 48 ini diturunin habis kemudian turunan kedua turunan kedua turunan kedua ini saya kasih range deh kasih jarak nah sini turunan kedua berarti 2 kali 3 itu 6x ini turunannya jadi plus 24 ya jadi turunannya udah sampai sini aja nih ya kalau turunan kedua nah kenapa kita pakai uji turunan kedua nah jadi kita cari pembuat nolnya dari ini dulu ya pembuat nolnya ya ini kita bikin sama dengan nol ya turunan pertamanya ini tanda panah deh turunan pertama sama dengan nol saya mau faktorin tapi ini kan kayaknya bisa dibagi 3 ya kalau bisa dibagi kita sederhanain ya kalau dia bisa kita sederhanain sederhanain biar gampang faktorinnya bagi 3 ya ini dibagi 3 jadi 8 bagi 3 jadi 16 sama dengan nol nah kalau difaktorin x ya x kuadrat x kali x cari angka kalau dikali hasilnya 16 tapi kalau ditambah hasilnya 8 yaitu 4 sama 4 ya plus semuanya berarti supaya jadi nol berarti x sama dengan min 4 ya supaya jadi nol x nya min 4 dapat x min 4 nah udah dapat turunan pertamanya kan turunan pertama nih kalau kita faktorin dari turunan pertama dapat x sama dengan min 4 nah angka ini kita uji di turunan kedua syarat titik belok ya syarat titik belok turunan kedua harus sama dengan nol ya turunan kedua harus sama dengan nol nah x nya kita masukin min 4 ke sini ke turunan kedua kalau sama dengan nol berarti ada titik beloknya kalau dia gak sama dengan nol berarti tidak ada titik beloknya sekarang kita masukin x nya min 4 tambah 24 ya sama dengan nol gak ini min 24 ya ditambah 24 nah cocok nih sama dengan nol berarti ada titik belok ada titik belok ya kalau dia gak sama dengan nol di uji turunan kedua berarti dia gak ada titik belok gitu nah titik beloknya berapa nah kan tadi dapet x nya min 4 min 4 masukin ke persamaan awal sebelum diturunin ya masukin ini saya copy deh copy wah hujan nah copy 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 ini adalah si fx ya ini kita masukin min 4 ya jadi min 4 pangkat 3 ditambah 12 x nya min 4 pangkat 2 ditambah 48 min 4 min 60 gitu ya min 4 pangkat 3 itu min 64 ini kuadat kan 16 ya kemudian dikali dengan 12 16 nya jadi 192 gitu kemudian 48 dikali dengan min 4 min 192 min lagi 60 ini habis ya min sama plus jadi min 124 min 64 sama min 60 jadi titik beloknya pada saat x nya min 4 ya x nya min 4 y nya min 124 kita lihat min 4 min 124 jawabannya adalah D gitu ya ingat ya titik belok kita nyari turunan pertama kemudian nyari turunan kedua ya nah syarat dari titik belok turunan keduanya harus sama dengan 0 ya jika x dari turunan pertama disubstitusikan ke sini ya disubstitusikan ke turunan kedua harus sama dengan 0 hasilnya kalau enggak 0 berarti enggak ada titik beloknya gitu ya koordinat titik belok fx sama dengan x pangkat 3 min 5 per 2x kuadrat plus 2x plus 20 adalah ini caranya sama kayak nomor 6 jadi kita bikin turunan pertama sama keduanya turunan pertama dulu ya jadi 3x kuadrat ini udah saya anggap udah bisa min ini kali 2 5 per 2 kali 2 kan coret-coret sisa 5 pangkat 1 ya karena berkurang 1 2x diturunin jadi 2 20 diturunin habis sekarang enggak ada variable x kemudian ini turunan pertamanya ya itu harus sama dengan 0 karena kita mau bikin pembuat 0 nya nyari x nya ya berarti 3x kuadrat kali berapa berarti 3x kali x ya jadi 3x kuadrat gitu pikirin ini sama ini aja tengahnya belakangan berapa kali berapa supaya jadi 2 2 sama 1 kalau enggak 1 sama 2 bisa jadi 2 jadi disini satunya disini nanti coba-coba aja sekarang kita tes kalau dikalikan 6 ini kalau dikalikan 1 ya kan 1 sama 6 entah dulu deh ini jelek kurang jauh nah ini 6 kan kalau dikali ini 1 nah 1 sama 6 bisa jadi min 5 kan caranya caranya plus 1 dikurang 6 jadi min 5 gitu ya berarti ini plus 1 kan ininya min gitu ya ini min kesini yang ini plus gitu jadi kita dapat dx nya ya kalau dia min berarti disini plus 2 kalau dia plus 1 berarti jadi min 1 per karena ada depan ada koefisien lebih dari 1 berarti diambil 3 jadi x sama dengan min seperti 3 nah dari titik kedua titik ini kita tes ke uji ya kita uji ke turunan kedua kan syarat turunan kedua itu fx ya harus sama dengan 0 turunan kedua gitu jadi kita turunin lagi yang dari turunan pertama ini jadi 6x min 5 x turunannya jadi min 5 sama dengan 0 nah dari sini gak bakal jadi 0 ya karena kan kalau dimasukin 2 12 ya 12 kurang 5 gak sama dengan 0 dimasukin min 1 per 3 min 1 per 3 kali 6 ya min 1 per 3 kali 6 kan min 2 min 5 lagi tidak sama dengan 0 jadi kedua titik ini ya kedua titik ini tidak menghasilkan titik belok jadi tidak ada titik belok tidak ada titik belok di fungsi ini berarti tidak ada titik beloknya gitu ya atau kalau misalnya kamu mau cari titik belok ya mau gak mau nguji ini gini aja 6x sama dengan 5 jadi x sama dengan 5 per 6 nah x nya selanjutnya 5 per 6 tapi disini x nya min 1 per 3 sama 2 gak sama kan makanya kalau dimasukin ke sini gak bakal 0 ya berarti ini sama ini sama ini aja gak sama berarti gak ada titik belok gitu ya tidak ada titik belok itu cara nguji yang dengan cara kedua kita cari x yang disini x yang disini hasil sama gak seperti ini gitu oke lanjut lagi nomor 7 pada interval mana fungsi berikut ini cekung ke atas ya cekung ke atas ya syarat dia cekung ke atas turunan keduanya harus lebih besar dari 0 ya kita cari turunan pertamanya dulu jadi turunannya 4x pangkat 3 ya terus ini 2x36 x pangkat 2 berkurang 1 ini 2x36 jadi min 72 diturunin habis ini turunan pertama kemudian turunan kedua dikali jadi 12x kuadrat ditambah kali 2 jadi 16x min 72 gitu turunan pertamanya eh sorry turunan keduanya harus sama dengan 0 ya turunan jadi kita faktorin nih kira-kira bisa dibagi berapa 2x6 ada yang salah nih 2x6 kan 12 ini malah 16 ya 12 nah ini kita bagi 12 ya biar sederhana biar enak kita faktorin ya dibagi 12 1 dibagi 12 1 dibagi 12 6 nah kita faktorin x x ya lupa lagi kalau di cukung atas lebih besar dari 0 bukan sama dengan ya berapa kali berapa supaya jadi min 6 tapi kalau ditambah hasilnya plus 1 gitu berarti 2 sama 3 ya supaya hasilnya plus 1 berarti plus 3 dikurang 2 jadi plus 1 kan udah dapet x sama dengan min 3 x sama dengan 2 nah karena dia lebih besar lebih besar jawabannya pakai atau pakai atau ya 2 sama min 3 kecilan min 3 kan berarti x lebih kecil dari min 3 atau x lebih besar dari 2 gitu ya kalau lebih besar pakai atau jadi kita nggak usah pakai garis bilangan jawabannya adalah C lanjut lagi manakah pasangan fungsi oh ya saya jelasin lagi kalau cekung atas kan lebih besar ya dari 0 tapi kalau misalnya dia lebih kecil itu namanya cekung ke bawah berarti kalau cekung ke bawah lebih kecil kalau cekung ke atas lebih besar gitu aja biar sekalian manakah fungsi di bawah ini merupakan fungsi tidak pernah turun dan fungsi tidak pernah naik jadi kalau berarti kalau dia tidak pernah turun berarti dia selalu naik kan berarti dia naik kalau naik hasil dari turunan pertamanya halus lebih besar dari 0 ya halus lebih besar dari 0 berarti tidak pernah turun dan tidak pernah naik berarti kalau tidak pernah turun kita tes yang satu ya kita turunin dulu dikali masuk min 9 kali min 6x turunan dari min x min 1 ya diturunin ini semua diturunin turunan dari 9 0 nah sekarang kita lihat apakah kalau kita masukin semua angka angka-angka bilangan real akan menghasilkan lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0 ya misalnya saya masukin angka 1 angka 1 kan berarti tinggal min 9 tinggal min 6 tinggal min 1 berarti jadi minus ya jadi lebih kecil dong ya kan atau kita ambil lagi angka random misalnya 4 wah makin kecil nih karena 4 kodat kan 16 16 x min 9 makin min makin min lagi makin min lagi kan jadi dia hasilnya lebih kecil dari 0 ya kan pasti lebih kecil dimasukin angka apapun pasti lebih kecil dari 0 kalau dia lebih kecil dari 0 berarti dia tidak pernah tidak pernah naik ya kalau lebih kecil dari 0 tidak pernah naik alias dia selalu turun gitu aja kan kalau turun kan berarti lebih kecil dari 0 kan gitu berarti dia tidak pernah naik kita tandain ya tidak pernah naik nah coba yang kedua kita turunin 12 ya jadi 4 kali 3 kan 12 x kuadrat dikali lagi 12 juga diturunin 3 x jadi plus 3 nah kalau kita ngasih angka random ya 1 misalnya berarti kan tinggal 12 masukin 1 tinggal 12 24 ya tambah 3 jadi positif kan lebih besar dari 0 ya atau kalau masukin 3 wah apalagi lebih gede lagi dari 0 kan kalau dimasukin 3 berarti dia lebih besar dari 0 nah berarti dia tidak pernah turun kalau lebih besar atau dia selalu naik kalau tidak pernah turun kan berarti selalu naik ya berarti tidak pernah turun nah yang ditanya kan tidak pernah turun dan tidak pernah naik berarti yang tidak pernah turun adalah persamaan kedua tidak pernah naik adalah persamaan satu berarti 2 sama 1 ya ya tidak pernah turun itu 2 tidak pernah naik adalah 1 berarti B jawabannya gitu oke kita lanjut lagi nomor 9 manakah pasangan fungsi di bawah ini yang merupakan fungsi selalu turun nah selalu turun berarti dia tidak pernah naik dan selalu naik berarti dia tidak pernah turun gitu kan jadi kebalikannya yaudah kita turunin dulu ya ini sama kayak yang di atas ya turunnya mirip min 9 X pangkat 2 ya diturunin ini diturunin min 6 X min 1 sama ya sama yang di atas ya 4 X kuadrat min 12 nah sama nih nah sama berarti saya copy aja nih yang atas copy sama mengatas nah berarti kalau dia fungsi tersebut selalu turun ya selalu turun ya lebih kecil dari 0 benar nih selalu turun ini turun ya kalau dia selalu naik berarti ini oke jadi ingat ya kalau turun itu lebih kecil dari 0 turunan pertamanya kalau naik dia lebih besar dari 0 yang ditanyakan selalu turun dan selalu naik berarti yang turun itu kan persamaan 1 yang naik persamaan 2 jadi jawabannya adalah 1 sama 2 A jawabannya gitu ya mirip kan sama ini kalau ini kan sebenarnya sama nih kebalikan aja fungsi tidak pernah turun berarti dinaik fungsi tidak pernah naik berarti dia turun gitu kan sama aja oke kebalikannya aja dia lanjut dikali fungsi fx sebagai berikut mempunyai nilai balik maksimum itu A dan nilai balik eh oh maksimum sama minimum nih seharusnya ini berarti minimum ya ini minimum minimum ya saya salah bikin soalnya ya kalau mau nyari nilai maksimum sama minimum ya kita pakai turunan pertama ya cari stasionernya dulu ya turunan pertama itu harus sama dengan 0 kan kalau stasioner turunin jadi 3x kuadrat turunin jadi plus 12x turunin jadi plus 9 sama dengan 0 ini kita mau nyari nilai x jadi kita kecilin dulu nih biar gampang bagi 3 ya dibagi 3 dibagi 3 berarti x x 3 1 ya kan kalau dikali hasilnya 3 kalau ditambah hasilnya 4 berarti kan 1 kali 3 3 1 tambah 3 4 cocok kan x sama dengan min 1 x sama dengan min 3 nah dari sini kita masukin nilai x ini ke persamaan awal sebelum diturunin kita masukin min 1 nah nanti kita cari mana yang lebih besar mana yang kecil kalau lebih besar maksimum kalau lebih kecil itu minimum masukin min 1 min 1 pangkat 3 ditambah 6 x nya ganti min 1 kuadrat ditambah 9 kali min 1 tambah 1 jadi min 1 ini kan plus 1 kali 6 plus 6 min 9 tambah 1 habis habis 6 min 9 jadi min 3 kalau dimasukin min 3 sekarang kita masukin min 3 langsung aja ya min 3 pangkat 3 itu min 27 min 3 dikuadratin kan 9 9 kali 6 5 4 min 3 kali 9 min 27 ditambah 1 ini min 27 min 27 kan min 54 sama plus 54 habis sisa plus 1 nah jadi ketahuan ini minimum ini maksimum karena lebih besar berarti A nya maksimum B nya minimum berarti A dikurang B A nya 1 dikurang B nya min 3 plus 3 plus 1 plus 4 jadi jawabannya adalah D gitu ya oke